Pertama, saya melihat dari sumber daya air di Indonesia yang sangat banyak sekali, tapi banyak sekali kes mengenai polluted water. Jadi di sini salah satu penyebab dari polusi dalam air tersebut yaitu zat amonia. Dan di sisi lain, di daerah Sumatera Selatan khususnya, terdapat suatu resources of barnard fields yang jumlahnya cukup banyak. Dan di sini kita meneliti lagi apa kandungan di dalam barnard fields tersebut. Dan ternyata terdapat suatu karbon yang bisa dimanfaatkan sebagai activated carbon. Dan kita di sini mereaksikan suatu activated carbon tersebut dengan kandungan air rawa tersebut berupa zat amonia. Dan di sini akan terjadi reaksi dari ikatan karbon dengan NH3 dari amonia tersebut. Maka dari itu, karbon aktif dari kulit pesan tersebut bisa mengangkat kandungan zat amonia di dalam air. Tapi di sini mungkin masih banyak penelitian yang akan saya lakukan ke depannya yaitu mengenai temperatur dan juga surface area di atas activated carbon tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.